Pihak penyedia jasa transportasi Gojek mendatangi pengebudi taksi dan ojek online yang menggelar demo untuk mendengarkan tuntutan mereka. Pihak Gojek mengapresiasi langkah yang diambil para mitra yang memberikan masukan dan tuntutan dengan cara damai. Pihak penyedia aplikasi angkutan online ini mengapresiasi penyampaian masukan dan tuntutan yang dilakukan dengan cara damai. Pihak penyedia aplikasi angkutan online ini mengapresiasi penyampaian masukan dan tuntutan dengan cara damai. Pihak penyedia aplikasi angkutan online ini mengapresiasi penyampaian masukan dan tuntutan dengan cara damai. Karena tentutannya ada 4, tapi rasanya lebih enggak kalau nanti kita ada sebut bareng dan kita bahas satu per satu bolinya. Semangatnya sama kok, semangat kami sama untuk pembicaraan teman-teman semua. Kami akan siapkan program, musuh melindungi teman-teman kalau diatur lagi, itu bagus. Yang ketiga, kami akan siapkan program untuk teman-teman bisa melakukan ruangan terubahnya. Yang pasti semangannya satu, semangannya satu untuk kita memasukkan bentuk Indonesia kembang-mbang. Pihak Gojek Indonesia menyatakan, perusahaan selain rutin mengangkat pertemuan dengan para karyawan dan mitra seminggu sekali, ke depannya akan disediakan waktu khusus untuk duduk bersama dengan mitra untuk membahas beberapa kebijakan perusahaan. Dari Jakarta, Clarissa Aradia, Tri Julianti, Ainyus, melaporkan. Sebelumnya ratusan pengemudi taksi dan ojek online menggelar si demo di depan kantor Gojek di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Para pengemudi yang tergabung dalam gerakan hantam aplikasi nakal atau gerhana merasa diperlakukan tidak adil oleh perusahaan penyedia jasa layanan angkutan online tersebut. Sejumlah tuntutan yang akan disampaikan, antara lain menolak aplikator menjadi perusahaan transportasi, menolak eksploitasi terhadap pengemudi, serta meminta aplikator menghentikan praktek monopoli. Kami menolak keras aplikator menjadi perusahaan transportasi. Kedua, kami menolak keras dan meminta aplikator menghentikan eksploitasi terhadap pengemudi online. Kami adalah mitra, bukan budak aplikator. Ketiga, kami menolak keras dan meminta aplikator menghentikan praktek monopoli dan kartelisasi bisnis transportasi online. Dan keempat, apabila aplikator tidak memenuhi semua tuntutan kami, maka kami akan meminta pemerintah pusat gerah menutup dan mengusir semua aplikator yang menzolomi rakyat dan segera menghadirkan aplikasi transportasi online yang profesional, adil, transparan, mensejahterakan setiap rakyat Indonesia.